Panglima TNI menyangkal Angkatan Udara melanggar wilayah udara perbatasan yang dipermasalahkan Singapura. Dan untuk menghindari masalah dengan negara tetangga, Presiden inginkan pengelolaan ruang udara diatur secara mandiri. Selasa siang, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah Menteri dalam Kabinet Kerja, serta Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio dan Kepala Staf Angkatan Udara turut hadir dalam rapat. Rapat tersebut membahas pengamanan jalur laut Selat Malacca, di mana pesawat TNI AU sempat diprotes oleh Singapura. Negeri Singapura tersebut protes, lantaran pesawat tempur TNI AU melintas di Kepulauan Tau dan Natuna. Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio menegaskan bahwa Indonesia tidak melanggar batas wilayah udara negara. Singapura sebagai pengelola ruang udara tidak berhak melarang pesawat tempur TNI AU untuk melintas di area perbatasan. Kita punya perjanjian awalnya melintas training area, yaitu selesai pada tahun 2007. Kemudian diganti dengan DCA. Tetapi DCA pada tahun 2009 sudah dilatangkan oleh Menteri Pertahanan dan Pak Iwono. Tetapi ada Pasar 10 yang mengatakan perjanjian internasional harus diretifikasi oleh DPR. Dan DPR belum menutupi. Sehingga DCA, dalam hal ini Alfa I Alfa Dobravo, itu tidak berlaku dan masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pesawat-pesawat tempur angkatan udara melalui DCA, tidak ada pelosur untuk laporan Republik Singapura. Demi menjaga kedaulatan negara, Presiden inginkan tiga tol ke depan Indonesia bisa mandiri untuk mengelola ruang udara di perbatasan.